Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Kesekretariatan, Saudari Syafira Kairani. Dan yang kami banggakan, para tamu undangan dan peserta webinar kesekretariatan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini di acara webinar kesekretariatan yang bertemakan Pengembangan skill dan tugas khusus dalam kesekretariatan di era modern. Shalwat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafatnya hingga yaumul akhir kelab. Kami ucapkan, selamat datang kepada seluruh peserta webinar kesekretariatan. Saya, Azilia, selaku Master Ceremony, akan memandu acara kita pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nurah. Kepada Saudari Nurah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudari Nura Acara selanjutnya, sambutan dari Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Yang akan diwakilkan oleh Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Saudara Muhammad Iqsan Kepada Saudara Muhammad Iqsan, disilahkan Tes, apakah kedengaran MC suara saya? Ada bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik yang terhormat, Wakil Ketiga, Bapak Makruf, selanjutnya pemateri kita Ibu Evelyn Meiroza yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk menyampaikan materinya nanti mengenai pengembangan skill dan tugas khusus dalam kesekretariatan di era modern. Dan selanjutnya teman-teman dari HIMA dan UKMF dan juga peserta webinar kesekretariatan yang selalu saya doakan insya Allah dalam keadaan sehat. Amin dan Rabbala Alamin. Baik, mungkin tidak banyak dalam kesambutan kali ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga semangat dari teman-teman peserta pada hari ini yang telah mengikuti webinar. Kesekretariatan ini yang insya Allah nanti akan mengikutinya. Saat ini ada 1-2 partisipan. Jadi semoga kedepannya dalam beberapa waktu kedepan dapat selalu aktif dalam diskusi nanti agar materi yang disampaikan itu memang benar-benar teman-teman dapatkan itu manfaatnya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur kita, Weri Harpendi, karena beliau tidak bisa memberikan kata sambutannya pada siang hari ini, karena sedang mengikuti Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang diinisiasi oleh saat ini disenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor secara online. Nah, juga kami, saya mewakili, mewakili PMK Mifunan khususnya dari Biroaukes ya, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan webinar kesekretariatan ini masih terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, semoga nanti kedepannya di periode-periode berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih elegan dan juga lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah, saya manampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan. Acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Bapak Dr. Ma'aruf SE, Embus, Enfil, sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, MC bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammad wa ala alimuhammad. Pertama, tidak bosan dan tidak pernah lupa kita mengucapkan syukur. Kepada Allah s.w.t. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, hikmat iman, dan juga kesehatan. Karena tanpa kesehatan, saya tidak mungkin kita hadir di sini, walaupun secara zoom. dan juga segala fasilitas yang kita nikmati sekarang. walaupun kondisi masih dalam pandemi, kita diberikan kemudahan untuk tetap bisa menjalankan agenda organisasi. sehingga organisasi BEM ini tidak walaupun ada pengaruh, tetap bisa berjalan sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinannya. saya ingin menyapa, di sini ada Ihsan, wakil BEM, nanti ada teman-teman penitia, dan wakil UKMF yang lain, ada Celia Eke, ada Gibi, dan yang lainnya. Dan tentu yang paling istimewa, saya ingin menyapa Bu Evelin, selamat siang, dan selamat menang, Jadi beberapa hari yang lalu saya dikasih tahu bahwa akan ada acara ini. Jadi saya menyampaikan bahwa ini memang acara yang penting ya untuk dilakukan karena bagian dari tertib administrasi ya, membangun juga transparansi dan istilahnya sekarang orang namanya governance ya. Jadi salah satu bagian dari organisasi yang menjadi kunci keberlanjutan organisasi di tentang keseketariatan. Ada satu hal yang penting kita pahami bersama bahwa organisasi itu punya agenda dan catatan-catatan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan protokoler dan segala macamnya. Jadi keberlanjutan organisasi seperti sekarang ini ya, BEM ini sedang dalam masa akan pertukaran pengurus ya. Nah, tanpa adanya kemampuan organizing, kemampuan administrasi, dan kemampuan keseketariatan yang baik, maka keberlanjutan organisasi ke depan ini agak diragukan. Kemarin ada bagian dan juga dari BEM berkonsultasi dengan saya tentang adanya agenda bertemu dengan atau webinar tidak berisik harus jadi dalam diskusi itu kita membicarakan ini agenda yang bagus dan ke depan kita akan menambah meningkatkan kualitas agendanya dengan acara yang lebih besar. Itu pembicaraan-pembicaraan ini harusnya terikot dengan baik di dalam organisasi. Nah, saya yakin bahwa peran dari keseketariatan ini juga sangat penting dalam memastikan semua agenda-agenda itu dapat terikot terdokumentasi dengan baik. Bahkan kadang ya BEM ini kadang mungkin sudah melakukan banyak hal tapi mungkin dokumentasi dan rekodnya ada di beberapa sisi yang mesti diperbaiki di improve sehingga perannya itu diketahui oleh para stakeholder-nya dengan baik. Jadi mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan baik dan ini acara setiap tahun ya ini agenda tetap tahunan mudah-mudahan dengan agenda tahunan ini semakin lama semakin baik organisasi kita. Itu aja harapannya bahwa BEM jadi organisasi yang lebih baik lebih rapi dalam segala hal dalam pencatatan dan kesegitariatannya protokoler dan segala macamnya. Dan kalau bisa tentu saja setiap tahun acara ini semakin juga semakin baik levelnya. Baik dari sisi kualitas penyenggaraannya maupun kualitas dari pesertanya. itu terakhir saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bu Evelin yang sudah menyediakan waktu pada weekend ini berbagi dengan adik-adik kita di di acara ini. Baik seksual dengan permintaan tadi maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara webinar Keseketariatan BEM KM FFUNAN kita buka dengan resmi. Sekian saja. Terima kasih. Ma'amu'af kalau ada kesalahan. Saya kiri dengan wabillahi tautiq wabillahi daya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ma'aruf. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Ilham Ramadan. Kepada Saudara Ilham disilahkan. Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya hari ini izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa secara islam. A'udhu minashaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna antar sami'ul alim wa tuba alayna inna ka antar tawab rahim Allahumma Rabbana taqabbal minna solatana wasiyamana wa qiyamana waru ku'ana wasujudana watakhusu'ana watadur'ana watammim taqsirana ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang pada siang hari ini Ya Allah kami mengadakan kegiatan webinar berkahilah dan rahmatilah acara kami ini Ya Allah jauhkanlah dari berbagai macam persusahan dan masalah Ya Allah berikanlah kepada kami kemudahan untuk mencetuskan acara ini Ya Allah Ya Allah yang maha kaya perkayakanlah diri kami dengan ilmu ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan Ya Allah ilmu yang kami dapatkan dari pemateri bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara Ya Allah sehingga menjadikan negara kami seperti negara atau bangsa yang kau gambarkan dalam firmanmu yaitu negara yang baldatun koyibatun warabun bafur Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah waqina azaban nar bifatika subhanaka rabbika rabbil idzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan meninggalkan ruangan ruangan meeting acara selanjutnya penyampaian materi oleh ibu eflin meiroza yang akan dipandu oleh moderator kita saudari izatul fikra maulani kepada saudari fikra disilahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada azal selaku master of ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini baik sebelumnya perkenalkan saya izatul fikra maulani yang akan memandu acara diskusi kita pada siang hari ini mungkin teman-teman yang tidak terkandala sinyal bisa menghidupkan kameranya teman-teman semua selamat datang kepada ibu eflin meiroza yang akan menyampaikan materi terkait pengembangan skill dan tugas khusus kesekretariatan dalam era modern halo ibu eflin selamat siang bu selamat siang terima kasih atas undangannya baik bu salam kenal bu salam kenal kembali ngomong-ngomong posisi ibu lagi dimana sekarang saya posisi kebetulan di rumah saya tinggal di bandung oke di bandung baik bu mungkin pada era modern ini banyak perusahaan yang berkembang dengan sesuai dengan tuntutan zaman dan persaingan yang sangat cepat dimana dalam perkembangan tersebut membuat para pimpinan perusahaan membutuhkan sekretaris yang profesional banyak perusahaan yang berkembang dilatar belakang oleh sekretaris yang profesional cekatan dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya menjadi sekretaris yang profesional dan efektif tidaklah mudah lain harus mempunyai keterampilan dalam menjalani tugas juga harus tangguh akan permasalahan yang terjadi di sekitarnya berani bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tugas dan apa yang telah dikerjakan sekretaris adalah orang yang bekerja untuk membantu pimpinan meringankan tugas-tugas dan melayani pimpinan dalam kelancaran pekerjanya serta orang yang dapat dipercaya untuk menjaga rahasia perusahaan dan pimpinan dari pengertian di atas maka seorang sekretaris harus memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menunjang dan memperlancar tugasnya sebagai pembantu pimpinan nah untuk pemahaman lebih jelasnya materi ini akan disampaikan oleh Ibu Eflineroza sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sosok Ibu Eflineroza Ibu Eflineroza lahir di Pekanbaru 20 Mei 1967 beliau merupakan alumni dari sekolah tinggi bahasa asingnya dari Bandung dan Ibu Eflin juga mempunyai pengalaman kerja di Grand Hotel Ranger Bandung di Hotel Industri sebagai Business Center Supervisor pada tahun 1990 sampai 1983 dan di PT Roller Royce Indonesia sebagai Aero Engine Manufacture Company sebagai Office Assistant pada tahun 1993 sampai 2016 dan dari 2020 sampai sekarang di PT Cerma International and Aero Testing Equipment Company sebagai Board of Directors Administration to Corporate Secretary Selain itu Ibu Eflin juga pernah mendapatkan Runner Up Secretary Award Organized by Indonesian Association of Secretary Ibu Eflin juga aktif di berbagai organisasi diantaranya Board of Advisor of Indonesian Secretary Association pada tahun 2000 sampai sekarang Core Chair President of Indonesian Association of Secretary dari 2016 sampai 2019 dan dari 2019 sampai sekarang sebagai President of Indonesia Association of Secretary kalau begitu langsung saja kepada Ibu Eflin Rosa untuk menyampaikan materinya kepada Ibu Eflin di persiapan Terima kasih Izzatul Saya bisa share screen langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Ma'aruf SE Mbus Mfil Yang terhormat Presidium atau Gubernur BMKMFE Unan yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur Saudara Muhammad Iqsan Yang terhormat Ketua Panitia Webinar Dengan Vira Pertama saya ingin acungin jempol dulu Untuk Vira Vira ini Sudah cocok Jadi License Officer Untuk Event-event Nasional Maupun Internasional Terima kasih Vira Sangat Kooperatif Sekali Ba'al kabar Adi-adiak Kasadonyo Lai sehat-sehat Sadonyo Sehat-sehat Sehat-sehat Alhamdulillah Surprise Yes I am Originally From West Sumatra To be precise I am From Paris Pariaman Dan sekitarnya But I Spend my Childhood In Pekanbaru Riau And I Love So much West Sumatra Oke Alhamdulillah Semoga Semua Sehat-sehat Dan selalu Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada BMKM Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat Ini adalah Merupakan Suatu Kehormatan Berada di tengah-tengah Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Andalas Bagi saya Khususnya Dan juga Untuk Ikatan Sekretaris Indonesia Karena Menurut Informasi Yang saya dapatkan Dari Panitia Bahwa Panitia Mendapatkan Referensi Nama saya Dari website Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Bandung Pada awalnya Memang saya Sedikit ragu Untuk Memenuhi Undangan ini Karena Undangan ini Datang dari Fakultas Ekonomi Dan Seperti yang kita Ketahui bahwa Fakultas Ekonomi Mungkin Saya mikirnya Agak ke Budang Ekonomi Tetapi Untungnya Setelah saya Baca Term of Reference Yang dikirimkan oleh Panitia Kepada saya Tema yang Diharapkan Untuk saya Bawakan Serta Sasaran dari Webinar ini Yaitu Dihususkan Untuk Mahasiswa Yang berkecimpung Dalam Organisasi Yang pada Ruang lingkupnya Di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Seperti yang kita Ketahui bahwa Seseorang yang Bekerja Pada bagian Kesekretariatan Harus Selalu update Dan mengembangkan Potensi dirinya Juga harus Mengikuti Perkembangan Zaman Serta Perkembangan Teknologi Serta Juga harus Berwawasan Luas Di organisasi Juga tentu Diperlukan Penataan Kesekretariatan Yang baik Agar roda Organisasi Dapat berjalan Dengan baik Dan lancar Jadwal Webinar Yang jatuh Pada siang hari ini Merupakan Challenge Buat saya Karena jam Segini Tentunya Biasanya Mata Sudah berat Karena seharian Sudah dipakai Dan tentunya Sudah cukup lelah Nah Semoga Apa yang saya Sampaikan Siang ini Bisa Mengusir Kantuk Adik-adik Oke Kita masuk Ke Slide berikutnya Ada pun Daftar isi Yang akan saya Sampaikan Pada siang hari ini Pertama Introduction Walaupun Tadi sudah Disampaikan Oleh Moderator Tapi saya Ingin menceritakan Sedikit Perjalanan Karir saya Karena termasuk Unik Mudah-mudahan Bisa menjadi Inspirasi Buat adik-adik Semua Yang kedua Adalah tujuan Dari diadakannya Webinar ini Ketiga Kita masuk Ke topik utama Keempat Ada Q&A Atau Question and Answer The last one Is closing statement Baik Kita masuk Ke introduction Hi I am Evelyn My title At the moment Is BOD Advisor For Corporate Secretary At PT Chroma International Nanti akan saya Jelaskan Apa itu PT Chroma International Education Saya adalah Lulusan dari School for Foreign Languages Atau STBA Jurusan Bahasa Inggris Walaupun Saya tidak memiliki Background sama sekali Tentang kesekretariatan But It's Learning by doing Akhirnya saya bisa Melakukan Pekerjaan di bidang Kesekretariatan Sebut Sudah sangat banyak Training-training Yang saya Ikuti Baik Seminar Training Workshop Gathering Dan lain sebagainya Karena saya berkecimpin Di satu Organisasi profesi Yaitu Ikatan Sekretaris Yang secara rutin Menyelenggarakan Webinar Karena kita di pandemi ini Waktu sebelum pandemi COVID-19 Kita mengadakan Selalu pertemuan Pertiga bulanan Itu secara Offline Nah sekarang secara Online Kami tetap Melakukan Tapi dengan jalan Webinar Yang diadakan Secara free Atlias gratis Dan saya juga Aktif mengikuti Apa ya Namanya ini ya Semacam webinar Semacam webinar juga Yang diadakan oleh Office Dynamics Yang bermarkas Di Nevada United States of America Waktu tahun Tanggal 13 Januari 2021 Ini adalah Training pertama Yang saya ikuti The Year to Reset Refocus Selanjutnya Selanjutnya saya juga Aktif mengikuti Training yang didilang Selenggarakan oleh Coursera Ini bermarkas di California United States of America Coursera ini Bekerjasama dengan Beberapa University Yang ada di Amerika Nah Dengan topik English for Career Development Ini Saya Di sini Coursera Bekerjasama dengan University of Pennsylvania Nanti di penghujung Training Biasanya juga ada Tesnya Kita harus Melewati Score yang telah Dipentukan Ini saya ikuti Waktu tanggal 15 Januari 2021 Kemudian saya juga Pernah ikuti Critical Thinking To Solve Problem Yang disandarkan oleh Alna Institute Ini adalah Salah satu Skill yang harus Dimiliki Soft skill Yang harus dimiliki Oleh seorang Administrative Professional Untuk saat ini Sudah jarang ya Orang menyebut Sekretary Posisi Jadi sekarang Itu sudah lebih banyak Administrative Professional Administrative Assistant Dan itu sudah Familiar di Eropa dan United States Of America Kemudian Saya juga mengikuti Training Atau workshop Yang disenggalakan oleh The British Institute Baru tanggal 5 Juni 2021 Topiknya adalah Key Points In Writing A Successful Business Email Kemudian 23 Juni 2021 Kembali Coursera Yang bermitra Dengan University Of Michigan Ini juga Salah satu Soft skill Yang harus dimiliki Oleh salah seorang Administrative Professional Dengan topik Successful Negotiation Essential Strategies And Skill Setelah ini Banyak juga Training Atau workshop Setelah bulan Juni Tersebut Saya ikuti Cuma Tidak perlu Saya cantumkan Selalu panjang Kemudian Pengalaman kerja Pengalaman kerja Yang pertama Saya bekerja Di Grand Hotel Preanger Ini adalah Pada tahun 1990 Ini merupakan Salah satu hotel Berbintang 5 Di Bandung Sebenarnya Tujuan utama Saya datang Ke hotel ini Pertama kali Adalah Untuk skripsi Karena Hotel Sekolah saya Adalah Yayasan Pariwisata Milik Yayasan Pariwisata Indonesia Jadi masih ada Hubungannya dengan Perhotelan Saya ingin Menulis Skripsi saya Tentang Grand Hotel Preanger Kemudian Saya menghadap Ke personal Managernya Waktu itu Tetapi malah Ditawari Bekerja Saya waktu itu Menolak dengan halus Karena orang tua Saya berpesan Saya harus Menyelesaikan Kuliah saya Sebelum Bekerja Tetapi Approach Dari Personal Manager Tersebut Cukup Gencar Beliau Mengatakan Bahwa Di business center Mungkin adik-adik Pernah dengar Nggak ya Business center Business center Itu biasanya Adanya di hotel Bintang 4 Atau bintang 5 Ke atas Tujuannya adalah Fungsinya di hotel Adalah untuk Membantu Para bisnismen Yang traveling Biasanya kan Bisnismen Kalau traveling Tidak membawa Asistennya ya Jadi business center Yang akan membantu Bisnismen tersebut Dalam melaksanakan Tugas-tugasnya Misalnya Typing Atau Sending Facts Dulu ya Zaman dulu Ada masih Trendnya Facts Lalu translation Dan lain sebagainya Kembali lagi Ke personal manager Yang tadi Beliau menawarkan Saya bekerja Akhirnya beliau Sampaikan bahwa Di sini ada shift Jadi kerja pagi Jam 8 Sampai jam 2 Siang Lalu jam 2 Siang Lanjut jam 8 Malam Saya bisa ambil shift Yang siang Pagi-pagi bisa bimbingan Begitu yang disampaikan Oleh personal manager Akhirnya Saya terima Tawaran tersebut Dan saya bekerja di sini Sampai saya lulus kuliah Juga tahun 1990 Saya Februari Masuk Februari 1990 Dan lulus kuliah 1990 Desember Dan bekerja di sini Selama 3 tahun Selama bekerja di sini Saya dibajak oleh Rolls Royce Mungkin suka lihat ya Logo ini Rolls Royce ini Adalah yang terkenalnya Memang brand untuk Mobil ya Mobil eksklusif Tetapi mereka mempunyai Divisi lain Di antaranya Ada gas and oil Juga Ada Aero engine manufacturing Yaitu mesin pesawat terbang Dan saya di divisi Mesin pesawat terbang Rolls Royce ini Bermitra waktu Di antara Indonesia Performance dan lain sebagainya Saya ditawari bekerja Tawa mengirimkan application letter Saya diterima Waktu itu saya ingat sekali Tugas saya yang pertama Waktu itu dites ya Untuk masuk atau diterima oleh Calon pimpinan saya Saya menerjemahkan surat Dari Bapak Habibi Ke Rolls Royce Nah itu saya sangat berkesan sekali Dengan surat tersebut Almarhum Bapak Habibi Nah kembali sebentar ya Saya cukup lama disini nih Dari tahun 1993 sampai 2015 Ini sudah merupakan comfort zone Sudah zona nyaman buat saya Dan saya sudah tidak ingin pindah lagi Salary sudah cukup Kenyamanan bekerja sudah saya dapat Tapi kesenangan itu Tidak selamanya dapat ya Akhirnya Rolls Royce harus pergi Dari Indonesia Karena sudah habis kontraknya Dengan diri antara Indonesia Pertama saya merasa ingin berhenti saja bekerja Maksudnya pensiun gitu ya Tetapi mengingat usia saya masih produktif Dan ilmu masih banyak yang ingin saya share Akhirnya saya menerima tawaran bekerja Di Manggala Cipta Anubrah Sebagai eksekutif assistant Ini dari tahun 2015 sampai 2020 Dan ini juga merupakan tawaran ya Jadi tidak mengirimkan application letter Ising cukup lama Ini perusahaan kontraktor Kemudian terakhir saya menerima tawaran Dari PT Kroma International Dan ini baru mulai tahun 2020 Nah yang tadi saya sampaikan unik Di antara empat perusahaan yang saya masukin itu Tidak satu pun saya mengirimkan application letter Atau lamaran pekerjaan Mungkin teman-teman atau adik-adik berpikir Ini mungkin Ibu Evelyn Semuanya ditawari ya Bekerja Mungkin adik-adik berpikir Ibu Evelyn ini beruntung kali Karena itu But not It is not just luck Tidak hanya untuk berupa keberuntungan Keberuntungan itu hanya faktor kecil Yang paling penting adalah faktor talent dan hard work Tolong dicampang Talent dan hard work itu juga adik-adik harus miliki Oke next Ada beberapa award dan recognition yang saya miliki Pertama adalah saya adalah certified trainer Trainer yang bersertifikasi Kemudian saya seorang asesor kompetensi Dan juga instruktur di sekolah-sekolah vokasi Saya juga sebagai juri di Lomba Keterampilan Siswa Yang ini juga sebenarnya berskala penasional Tetapi saya hanya sampai tingkat West Java Provinsi saja Sejak tahun 1999 Bukan hanya Indonesia saja yang punya presiden Kalau BMKM punya gubernur Ikatan Sekretaris Indonesia memiliki presiden Presidennya waktu itu saya sampai 2019 sampai bulan Mei 2021 Dan saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden Ikatan Sekretaris Indonesia lagi Saya memang pernah menjabat sebagai ketua cabang Ikatan Sekretaris Indonesia cabang Bandung Selama tiga periode Dan sudah saatnya duduk di bagian anak dewan penaseh Tadi seperti yang sudah disampaikan Saya juga sudah pernah jadi runner-up Sekretari World Skill yang saya miliki adalah Yaitu business English writing Saya juga seorang professional note taker Dan seorang translator Dan itu adalah bagian dari introduction Ikatan Sekretaris Indonesia Saya ingin singgung sekirigit Mungkin adik-adik belum pernah dengar Untuk di Sumatera Setahu saya cuma ada di cabang Lok Semawe Dulu ada cabang Medan Tetapi sudah beberapa tahun kebelakang ditutup Karena sudah tidak mengemenuhi ADART organisasi Setilas tentang Ikatan Sekretaris Indonesia Ikatan Sekretaris Indonesia adalah Organisasi non-profit Yang beranggotakan para administratif profesional Dari berbagai perusahaan di Jawa Barat Ini khusus yang cabang Bandung ya Ada yang dari sekretaris di bidang perhotelan Manufacture, pendidikan Atau farmasi dan lain sebagainya Sedangkan tujuan dari organisasi ini Adalah untuk meningkatkan profesionalisme Dari para anggotanya Khususnya dengan pendidikan non-formal Seperti pelatihan-pelatihan Seminar, workshop, dan lain-lain Sudah banyak sekali kegiatan Atau event-event yang kami selenggarakan Dan dua tahun terakhir ini Kami menyelenggarakan event secara online Biar yang biasanya tidak berbayar Atau gratis ya Anggota kami juga banyak Yang menjadi asesor kompetensi Melakukan pengujian Dengan bekerjasama dengan lembaga Sertifikasi profesi Oke, kita lanjutkan Tujuan utama dari acara ini Tujuan utama kalau saya lihat dari Term of reference-nya adalah Memberi dan menambah wawasan Pengetahuan Serta pemahaman job description Serta memaksimalkan potensi diri Di bidang kesekretariatan Di era modern ini Sedangkan topik yang diharapkan Untuk saya bawakan adalah Pengembangan skill dan tugas khusus Dalam kesekretariatan Di era modern Nah, sebelum adanya pandemi ini Kita bekerja dari office Work from office Mungkin dari Senin sampai Jumat Atau ada bahkan yang dari Senin sampai Sabtu Nah, dengan adanya pandemi ini Pandemi COVID-19 Kita mulai work from home Bekerja dari rumah Ada enaknya dan banyak juga kendala-kendalanya Nah, sekarang trendnya adalah hybrid office Misalnya ya, contohnya hybrid ini Kadang-kadang kita ke kantor Dua hari Kadang-kadang sisanya kita di rumah saja bekerja Jadi bergantian antara sesama karyawan Hybrid Ada juga yang tidak perlu hybrid Perlu work from office Full day Dalam satu minggu itu juga ada Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan sistem hybrid Nah, sekarang kesekretariatan Arti dan fungsinya Baiklah, sebelum ini kita mulai ya Kita samakan persepsi terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan kesekretariatan Artinya yang pertama ya Kesekretariatan itu adalah Salah satu bidang atau departemen Yang mewadahi penataan dan pengelolaan Kegiatan administrasi Agar kegiatan administrasi tersebut Tersusun, tertata dengan baik dan rapi Sedangkan fungsinya Fungsinya adalah Melaksanakan Administrasi itu Baik itu administrasi kepegawaian Keuangan Fasilitas atau general affair Dan urusan lainnya Orang atau personel Yang melaksanakan tugas kesekretariatan ini Biasanya disebut dulu ya Sekretaris Sekretari atau sekretaris Nah, sekarang seringnya disebut Administrative assistant Atau administratif profesional Atau ada juga office assistant Titel ini tergantung dari Perusahaan Tergantung dari title yang digunakan Di perusahaan yang bersangkutan Maaf Sebentar ya Kesekretariatan itu Merupakan jantung dari Suatu organisasi Atau perusahaan Saya ulangi lagi ya Kesekretariatan merupakan Jantung dari Suatu organisasi Atau perusahaan Mengapa dikatakan jantung? Karena Suatu organisasi Atau perusahaan Akan terlihat lebih profesional Jika administrasinya bagus Tertata dengan baik Mudah mencari Atau mendapatkan dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Dokumen-dokumen Tersimpan Dan tertata dengan baik Karena Bagi organisasi Atau perusahaan Dokumen Merupakan Aset Yang tidak Ternilai Dan bisa menjadi Bagian Histori Dari Atau sejarah Dari suatu perusahaan Atau dari suatu Organisasi Oleh karena itu Bidang Kesekretariatan ini Dianggap Krusial Pada suatu Perusahaan Atau organisasi Sebagai contoh ya Saat ini Saya bekerja Di perusahaan PT. Chroma Internasional Yang bergerak Di bidang Aerotesting Equipment Perusahaan Yang bergerak Di bidang Teknik Penerbangan Atau Aerodynamics Dengan Kompetensi Utamanya Sebentar Dengan kompetensi Utamanya Di bidang Aerodynamics Aerodynamics Struktur Dan Instrumentasi Pada tempat Perusahaan Saya bekerja Ini Terdapat Sangat Banyak Sekali Drawing Atau Gambar-gambar Untuk Pembuatan Tools Atau Alat-alat Yang dirancang Oleh Para Engineer Yang sangat Berpengalaman Drawing-drawing Ini Atau Gambar-gambar Ini Merupakan Aset Dari Perusahaan Dan Jangan Jangan Sampai Hilang Atau Berpindah Tangan Perusahaan Lain Makan Berpindah Ke Kompetitor Kita Sekalipun Sehingga Perlu Disimpan Sebaik Dan Serapi Mungkin Baik Soft File Atau Hard File Nah Disinilah Peran Penting Dari Kesekretariatan Yang juga Merupakan Tadi Yang saya Sebut Jantung Perusahaan Bisa Adik-adik Bayangkan Jika Suatu Organisasi Atau Perusahaan Yang Tidak Memiliki Sekretariat Surat-surat Atau Dokumen-dokumen Tidak Teratur Keberadaannya Bertumpuk-tumpuk Tidak Jelas Susah Mencarinya Kembali Nah Itu ya Baik Next slide Sebelum Kita Masuk Ke Skill Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Sekretaris Atau Administratif Profesional Di era Modern Kita Bahas Dulu Tentang Kompetensi Seorang Administratif Profesional Atau Assistant Atau Bisa Disebut Juga Yang Berkecimpung Di Dunia Kesekretariatan Untuk Menjadi Seorang Administratif Profesional Di era Digital Saat ini Kan Tentunya Seorang Administratif Yang Kompeten Apa yang Dimaksud Dengan Kompeten Yang Dimaksud Yang Memenuhi Persyaratan Lima Di bawah Ini Pertama Adalah Knowledge Tentu Saja Knowledge Ilmu Pengetahuan Yang Adik-adik Dapatkan Di kampus Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Dosen Dengan Membaca Menonton TV Dan Lain-lain Sebagainya Ada juga Pengetahuan Umum Nah Pengetahuan Umum Ini Biasanya Bisa Membantu Kita Dengan Info-info Terkini Atau Info-info Yang Terupdate How can I get my daily knowledge Bagaimana caranya kita mendapatkan Pengalaman Pengetahuan tersebut Pertama Adalah Dengan Be Curious Selalu ingin tahu Secara mendalam Penasaran Nah Itu Salah satu caranya Yang kedua Dengan Reading Rajin Membaca Sehingga Selalu update Dengan berita-berita terkini Bisa juga Yang ketiga Dengan Research Melakukan Research Kecil-kecilan Sebagai contoh Research Mewawancarai Teman-teman Yang tertarik Di dunia Kesekretariatan Atau di dunia Administrasi Apa yang menyebabkan Rekan kita itu Tertarik Dengan Riset-riset Yang lainnya Yang sangat banyak Kemudian Bisa juga Dengan Listening Writing Atau Practice Berlatih Misalnya Kita ingin bisa Mengetik Sepuluh jari Bagaimana caranya Supaya Kecepatan Dan ketepatannya Maksimal Tentu saja Dengan berlatih Kalau dalam satu malam Kita belajar Mengetik Kecepatan Itu Belajar mengetik Kecepatan Langsung Besoknya bisa Sepuluh jari Mungkin Belum Tidak bisa Simsalabim Seperti itu Jadi Supaya bisa Mengetik Tentunya Harus dengan Berlatih Adik-adik Bisa mencoba Berlatih Dengan aplikasi Typing Master Di situ Ada tutorialnya Nanti kita Textnya juga Disediakan Jadi kita Tinggal Mengetik Setelah Setelah Saya mengetik Nanti Waktunya Ditentukan Diset Nanti Keluarlah Hasilnya Berapa Kecepatannya Berapa Ketepatannya Salahnya Juga Ketahuan Yang terakhir Adalah Untuk menjadi Kompeten Kita harus Sorry Untuk Knowledge Be mindful Dan Open minded Atau open minded Berpikiran terbuka Bisa menerima Beragam ide Bisa menerima Argumentasi Bersikap Sewajarnya Saja Ketika Melihat Sesuatu Yang kurang Berkenan Jadi kita Melihat dari Sisi yang Baiknya Bukan dari Sisi yang Buruknya Tidak Membenci Suatu hal Itu sampai Mati-matian Yang penting Harus Positive thinking Adalah Solusinya Lalu kita Lalu kita Masuk ke Skill Hard skill Dan soft skill Setelah slide Ini Nanti akan Saya bahas Satu persatu Apa itu Hard skill Untuk dunia Administrasi Dan apa itu Soft skill Kemudian Attitude Memiliki Attitude Yang baik Tidak Mudi Punya Inisiatif Kebiasaan Kebiasaan Yang baik Sikap Dan tingkah Laku Yang baik Penampilan Profesional Atau professional Groomingnya Juga harus Diperhatikan Serta Yang tidak Kalah pentingnya Kita harus Bisa Di Satuasi Apapun Kita mau Mengerjakan Tugas Yang diberikan Kepada kita But please Remember Attitude Is the Most Important Thing Lalu Experiences Pengalaman Dalam Yang adik-adik alami Saat ini Di BMKM FE Ini bisa Menjadi Bekal adik-adik Nanti Untuk dicantumkan Di CV Bisa memperkaya CV Nah Dalam Melamar Pekerjaan Nanti Lalu Setelah Experiences Adalah Responsibility Pertanggungjawab Melaksanakan Kewajiban Yang sudah Diberikan Kepada Kita Yang merupakan Mewenang Dan Amanah Buat Kita Itu Adalah Responsibility Jika sudah Memenuhi Kelima syarat Di atas Baru Bisa Disebut Kompeten Kemudian Adalah Hard Scale Untuk Bidang Administrasi Seperti yang Tadi Ibu Sampaikan Keep Wording 200 DPM Atau 99% Itu adalah Is A must Bisa Berlatih Dengan Aplikasi Yang tadi Ibu Sebutkan Aplikasi Typing Master Kemudian Languages Kalau bisa Kuasai Lebih dari Satu Bahasa Asing Ini Sangat Bagus Sekali Karena Sekarang Sudah Banyak Sekali Zaman Globalisasi Ini Perusahaan Asing Atau Bahkan Administrative Professional Yang datang Dari Singapura Dari Filipinas Mereka Sudah Mengambil Posisi Administrative Professional Yang untuk Orang Indonesia Asli Jadi Kita Harus Aware Harus Waspada Kuasai Bahasa Asing Kalau bisa Lebih Dari Satu Business Correspondence Dan Email Email Etiket Ini Pakarnya Adalah Senior Saya Kebetulan Hadir Pada Hari Ini Ibu Marcelina Utami Selamat Siang Bu Ami Masih Stand By Tadi Saya Lihat Nama Beliau Ada Nah Beliau Ini Pakar Sekali Dalam Business Correspondence Dan Email Etiket Bagaimana Kita Menulis Correspondence Bisnis Dengan Baik Dan Benar Bagaimana Bentuk Suratnya Bagaimana Bagian-bagian Suratnya Apa Saja Bagian-bagian Surat Itu Ada Kop Surat Ada Tanggal Ada Nomor Surat Bagaimana Menomorkan Surat Nah Itu Adalah Hard Skill Kita Email Etiket Menirim Email Kita Harus Ada Etiket Kalau No Forward Email Juga Tidak Main Forward Begitu Saja Tetapi Harus Ada Body Email Keterangannya Apa Maksud Kita Forward Email Itu Nah Ini Ada Aturannya Kemudian Petit Cash Petit Cash Juga Harus Dikuasai Oleh Kita Sebagai Administratif Profesional Saat Ini Banyak Sekali Ada Online Transaction Secure Online Credit Card Credit Card Juga Dipegang Oleh Beberapa Sekretaris Biasanya Kita Harus Bisa Membuat Laporan Keuangan Nah Ini Kita Harus Kuasai Teleponing Teleponing Bisa Dalam English Bagaimana Menjawab Telepon Dengan Baik Dan Benar Apa Saja Step Step Bagaimana Closing Menutup Suatu Percakapan Ditelepon Ini Poin-poin Ini Juga Kami bisa Memberikan Microteaching Untuk Ini Jadi Di Ikatan Sekretaris Indonesia Banyak Sekali Rekan-rekan Saya yang Expert Di Di Bidang Hard Hard Skill Ini E-filing Atau Web Filing Sekarang Lebih Dikenal Jadi Sejak Pandemi Ini Kita Susah Mengakses Filing Hard Copy Yang Ada Di Kantor Karena Kita Tidak Boleh Ke Kantor Bagaimana Caranya Sehingga Muncul Ide Untuk Membuatkan Web Filing Ini Sebagai Contoh Di Perusahaan Saya Memang Ada Aplikasi Yang Free Seperti Google Drive Dan lain sebagainya OneDrive Tetapi Itu Biasanya Kerahasiaannya Agak Diragukan Sehingga Perusahaan Benar Menjaga Kerahasiaan Tidak Mau Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Free Atau Gratis Akhirnya Saya Bekerja Ditugaskan Oleh Pimpinan Saya Untuk Membuat Web Filing Kebetulan Ini kan Harus Bekerja Sama Dengan Orang Yang Ahli Coding Jadi Saya Bekerja Dengan Salah Satu Ahli Untuk Membuat Web Filing Saya Yang Membuat Semacam Apa ya Namanya Istilahnya Sub-sub Filing Folder Foldernya Nah Nanti Setiap Departemen Tinggal Upload Dokumen Ke Web Filing Ini Kita Bisa Akses Dari Rumah Mau Cari File Apa Bisa Dari Rumah Tetapi Akses Diberikan Kepada Orang Orang Yang Bersangkutan Saja Misalnya Oksia Tidak Perlu Melihat Akses Folder Keuangan Hanya Pimpinan Saja Yang Bisa Lihat Nah Itu Kita Kasih Secure 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 Tidak Sudah Kemudian Bersambung Tidak Untuk Hard Saja Tidak Tidak Terus Bagus Tidak 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 Yang Basic Tidak Microsoft Word Ya Kalau Misalnya Perusahaan Seperti Saya Bekerja Saat Ini Yang Banyak Project Kita Harus Menguasai Microsoft Project Ini Bisa Dilihat Misalnya Sudah Sampai Dimana Project Misalnya Ada Yang Lembur Ada kalkulasinya sekaligus untuk berapa lemburnya. Nah, ada juga hidromex. Ini bagus. Hidromex ini biasanya dipakai oleh engineer untuk menggambar, tapi kita juga bisa pakai untuk menggambar misalnya membuat struktur organisasi di perusahaan dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa searching sendiri. Kemudian untuk hard skill juga kita kalau bisa sebelum lulus kita ikutlah pelatihan-pelatihan apa sehingga mendapatkan sertifikat, misalnya ada sertifikat HSE Awareness, Health, Safety and Environment atau di dalam bahasa Indonesia adalah K3, Keselamatan Kesehatan Kerja. Lalu ada juga sertifikat ISO Series adik-adik bisa online jadi nanti sudah banyak bakal punya sertifikat untuk bekal nanti masuk ke dunia kerja. Sekarang kita masuk ke soft skill Communication skill ini sangat penting ya adik-adik harus terlatih berkomunikasi bagaimana berkomunikasi dengan atasan bagaimana berkomunikasi dengan rekan atau kolega kerja berkomunikasi dengan lancar pesan yang disampaikan itu jelas bisa berkoordinasi dengan maksimal sehingga target target perusahaan tercapai maksudnya ya target apa yang kita komunikasikan itu tercapai bisa berkomunikasi dengan mumpuni lah istilahnya ya kemudian soft skill yang lain yang harus adik-adik miliki flexibility fleksibel dan selalu dapat diandalkan bisa masuk ke semua level istilah millennial saat ini ya mudah ngeblend lah gitu ya adik-adik ya tentunya harus paham etika dengan siapa kita berkomunikasi dan lain sebagainya ini juga leadership organisasi ini juga memimpin atau bisa juga mengasah leadership kita dengan aktif di organisasi punya punya apa namanya seorang yang visioner punya pandangan jauh ke depan tentunya dalam koridor menuju target dan tidak melenceng jauh dari target ini juga harus kita miliki teamwork bekerja dalam suatu tim selalu tingkatkan koordinasi koordinasi dengan si A dengan si B koordinasi ini sangat penting jangan sampai nanti si A jalan ke kiri si B jalan ke kanan sehingga tidak akan ketemu dan target yang diinginkan menjadi tidak tercapai selanjutnya adalah time management dulu memang terkenalnya apa namanya banyak sekali Indonesia jam karet dan lain sebagainya tapi sampai saat ini sudah banyak sekali perbaikan yang saya perhatikan kita harus bisa mengatur waktu dengan baik sudah hilang lah title jam karet itu buat kita ya lalu ada troubleshooting problem solving ini kita tidak langsung loncat ke hasil akhir ya jadi melainkan melalui proses yang sudah ditetapkan cari root cause atau akar dari permasalahannya sebelumnya kemudian organizing tadi Bapak Ma'ruf juga sempat menyampaikan tentang organizing well organized semuanya yang ada di organisasi ataupun di perusahaan selanjutnya kooperatif bisa bekerja sama tidak memilih-milih tugas yang sudah diberikan kita tuh harus memiliki inisiatif dan harus kooperatif kemudian komitmen komitmen ini adalah tindakan untuk melakukan sesuatu contohnya nih sebagai seseorang mahasiswa memegang komitmen ingin berolahraga setiap hari supaya fit nah komitmen ini harus dipegang ya misalnya ingin langsing dan lain sebagainya ingin fit jadi harus komit dengan apa yang kita kerjakan terakhir soft skill yang perlu dimiliki oleh seorang administratif profesional adalah disiplin jadi harus patuh tertib misalnya selalu tepat waktu tertib terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan nah salah satu poin yang diinginkan oleh panitia adalah special task in the modern era tugas khusus kesekretariatan di era modern ini mudah-mudahan adik-adik bisa baca ya tulisannya agak kecil nih pertama adalah kita harus selalu berkoordinasi kalau sudah bekerja itu jangan menjalan sendiri lalu mendukung proyek yang atau kegiatan dari departemen-departemen lain mohon maaf ini aktivitasnya S-nya sampai nggak cukup jadi pindah ke bawah lalu support kita tetap support apapun proyek yang diselenggarakan oleh departemen lain misalnya juga di organisasi begitu misalnya bagian ini akan mengadakan webinar kita support apa yang bisa kita bantu kemudian follow up pekerjaan tersebut atau follow up meetings atau follow up events jangan lupa di follow up kalau sudah kita ditugaskan kita harus follow up sampai di mana pekerjaan tersebut lalu ada juga professional travel arrangement ini juga kita sering mengatur perjalanan dinas pimpinan kita misalnya ke suatu tempat menghadiri seminar dan lain sebagainya apa saja yang dibutuhkan oleh beliau apakah dokumen-dokumen perjalanannya atau mata uang misalnya ke luar negeri lalu selanjutnya managing of calendar saya sebagai seorang BOD advisor for corporate secretary ini juga banyak sekali schedule-schedule pimpinan saya yang harus saya arrange sehingga supaya tidak lupa saya dibantu oleh aplikasi-aplikasi misalnya ada google calendar yang selalu mengingatkan saya kalau misalnya ada event besok apa yang harus saya persiapkan sehari sebelumnya misalnya ada tamu apakah harus ada dijemput tamunya atau disediakan makan siangnya jadi ini harus kita tulis atau kita catat untuk sebagai reminder nanti kalau misalnya beberapa hari sebelumnya nanti alarmnya berbunyi kemudian preparing documents of presentation materials kita juga diminta untuk menyiapkan materi-materi presentasi ini ya salah tugas-tugas khusus yang biasanya di saat ini materi-materi presentasi baik untuk bagian sales department atau pimpinan kita langsung nah sorry ya belum balik lagi nah selain itu ada juga tugas-tugas lain seperti diminta untuk mengelola website atau memelihara situs ya mengelola akun media sosial perusahaan dalam melaksanakan tugasnya sekretaris itu harus menunjukkan inisiatif jangan duduk diam dulu nunggu diperintahkan Bapak baru kita bergerak tidak kita harus inisiatif jadi tidak bisa menunggu duduk diam saja lalu kita juga harus mahir atau terampil beradaptasi dalam situasi apapun ketampilan berorganisasi juga diperlukan kemudian komunikasi yang lancar interpersonal skillnya yang kuat komitmen terhadap kualitas dan keunggulan dalam service excellence atau pelayanan excellence ya nah di samping itu juga kita memang harus bisa menggunakan komputer saat ini alat-alat telekomunikasi dan peralatan kantor canggih lainnya juga kemampuan kita menafigasi beberapa sistem secara bersamaan multitasking gitu ya oke kemudian selain ini ada juga kemampuan yang memerlukan keterampilan tiket tinggi yang harus dimiliki oleh seorang administratif profesional yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang tadi seperti ibu sebutkan adalah service excellence atau layanan pelanggan harus profesionalisme lalu hubungan interpersonalnya juga baik dalam komunikasi tertulis maupun lisan kemampuan untuk menyusun prioritas memilah-milah tugas mana yang paling top priority mana yang di bawahnya mana yang priority saja nah itu adalah salah satu skill dari administratif profesional memilah-milah priority kemudian tadi dapat beradaptasi ya juga mampu berbahasa asing paling tidak berbahasa Inggris ya di era modern di era digital ini sudah harus mampu berbahasa Inggris ini bisa kita belajar sebenarnya sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan secara free baik dari youtube ya adik-adik bisa membaca buku atau membaca website suatu perusahaan nah itu harus dimanfaatkan waktu adik-adik waktu luangnya sekarang kita masuk ke slide berikutnya yaitu three challenges of employment transformation yaitu adalah tiga taktangan informasi ketenaga kerjaan sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 yang pertama adalah skill transformation atau transformasi skill apa sih yang dimaksud dengan transformasi skill ini yaitu pekerjaan yang berubah menuntut keterampilan yang berubah juga sebagai contoh seperti yang tadi ibu sampaikan sebelum pandemi kita melalukkan filing atau arsip secara manual misalnya menulis di buku agenda kemudian menyusun di folder apakah menggunakan sistem abjad dan lain sebagainya nah yang terjadi saat ini sejak pandemi karyawan kan work from home ini yang ibu ceritakan sebelum kita masuk lagi ke new normal nah ini sudah terjadi hampir dua tahun bagaimana kita bekerja apa yang kita lakukan jika dokumen-dokumen sebagian besar ada di kantor sedangkan kita sangat membutuhkan dokumen tersebut untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal ini terjadi perubahan skill skill transformation kita harus tetap berusaha mencari jalan keluar supaya perusahaan bisa tetap survive sebagai contoh yang tadi ibu sampaikan di perusahaan ibu akhirnya dibuat web filing sehingga dokumen-dokumen soft file-nya ada di web filing tersebut jadi kalau sewaktu-waktu pandemi terjadi lagi ini sih tidak kita harapkan ya ini juga sebagai antisipasi saja jadi kita sudah ada dokumen walaupun tidak pandemi sekarang kita bisa ke kantor kita lihat hardbook tetapi kalau misalnya ada perusahaan yang hybrid office seperti yang ibu sampaikan tadi bisa mencari dokumen di web filing tersebut oke nah tadi juga web filing tersebut banyaknya free ada yang di Google Drive OneDrive tapi biasanya perusahaan tidak mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang free karena sangat riskan kebocoran informasi lalu yang kedua adalah job transformation akibat dari perkembangan teknologi bekerja itu tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu dengan kondisi bekerja saat ini memungkinkan orang untuk memiliki lebih dari satu pekerjaan atau memiliki lebih dari satu mata pencaharian ini bisa dicontohkan pada administrative assistant yang lepas administrative assistant lepas maksudnya beliau tidak bekerja menjadi karyawan dalam satu perusahaan tapi bekerja sesuai tugas sehingga tidak perlu datang ke kantor setiap hari bisa bekerja dari rumah misalnya wajib datang dua kali dalam seminggu untuk hari lainnya beliau bisa bekerja part time pada perusahaan lain misalnya bertugas sebagai data entry translator bahkan menjadi guru juga bisa secara online bisa menjadi virtual assistant dan lain sebagainya yang ketiga adalah society transformation society transformation ini atau transformasi sosial adalah ketimpangan sosial ketimpangan kompetensi maksudnya ketimpangan kompetensi dan pendapatan antara individu yang memiliki akses komputer dan internet sudah sangat terasa saat ini society transformation sudah sangat kita rasakan di era digital saat ini oke itu adalah three challenges of employment transformation untuk industri 4.0 saat ini oke kita masuk ke next slide teknologi atau platform yang harus dikuasai oleh teknologi yang harus dikuasai oleh seorang administratif profesional nah sejak pandemi ini kita sangat banyak bekerja itu via email saja kalau via whatsapp itu agak susah yang ngetiknya disini jadi kita bekerja banyak via email di rumah lalu kita mendapat tugas tersebut dengan attachment atau dan lain sebagainya coba buka ini coba buka itu itu instruksi biasanya via email itu harus kita kuasai saat ini kemudian live meeting live meeting seorang administratif profesional ini harus menguasai bagaimana cara membuat satu link live meeting misalnya zoom google meet bagaimana cara meng admit peserta bagaimana cara mereport bagaimana cara meminta peserta untuk menghidupkan video nah ini juga harus kita kuasai jika bekerja di bidang kesekretariatan lalu application application ini sekarang misalnya sebagai contoh kita mau apply visa ke kedutaan Amerika itu sudah dengan application form kita tinggal buka websitenya disitu ada application form kita isi semuanya bahkan foto untuk visa tersebut bisa kita attach di application form tersebut nanti setelah kita submit application tersebut kita akan mendapatkan balasan dari kedutaan Amerika ini sebagai contoh Amerika untuk jadwal interview itu akan dikirimkan via email di jadwal interview tersebut ditentukan tanggal dan kita bisa memilih jam jam berapa itu adik-adik sudah mulai kuasai karena nanti bisa saja pimpinan kita akan ke Jerman apa yang harus kita lakukan tentunya kita akan apply visa terlebih dahulu ada juga penerbangan yang meminta visa terlebih dahulu baru bisa diisu tiket pesawat terbangnya tetapi ada juga yang bisa isu tiket pesawat terbang sambil paralel bisa apply visa nah tergantung negara yang kita akan kunjungi lalu yang tadi juga ibu sampaikan web filing bisa cek dulu lah untuk aplikasi aplikasi yang free terlebih dahulu OneDrive atau web filing yang dari Google Drive bisa itu diutak atik dipelajari kemudian time planner kita harus punya yang tadi seperti ibu sampaikan bisa pakai Google Drive banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh smartphone juga bisa ini kemudian kita juga harus menguasai online booking apakah itu booking tiket pesawat terbang kereta api hotel bagaimana setelah booking bagaimana membayarnya juga kita harus kuasai jadi nanti jika pimpinan kita pergi kita sudah siap tahu caranya tolong mungkin tiket pesawat ke Turki misalnya gitu tahu beberapa pilihan penerbangan ke Turki kita sesuaikan dengan jadwal pimpinan kita misalnya beliau akan hadir untuk seminar di pagi harinya berapa jam penerbangan ke Turki berapa penginapan berapa jaraknya dari tempat terselenggaranya acara kalau bisa menginap di tempat penyelenggaran acara supaya tidak repot lagi nah ada juga sekarang yang namanya e-invitation jadi undangan itu sudah berbentuk aplikasi ini sudah sangat familiar ya di Amerika namanya evade kalau adik-adik mau coba-coba nanti aplikasinya evade jadi disitu akan tertulis siapa hostnya dimana lokasinya jam berapa acara akan diadakan di restoran kah di hotel kah disitu ada nanti langsung bisa share location nah ini sangat keren aplikasinya ini semua harus dikuasai oleh adik-adik jika ingin bekerja di bidang kesekretariatan baik kita masuk ke slide berikutnya nah ini trend-trend atau strategi-strategi yang harus kita hadapi untuk di dunia di digital era saat ini virtual office nah office ini bisa berada dimana saja bisa di library bisa di rumah bisa di kamar jadi kita sudah bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor sekarang update link-in di antara seluruh peserta apakah sudah memiliki link-in boleh jawab buka mic-nya ada bu tapi tidak paham secara video ah oke good alhamdulillah ini sangat bagus aplikasi ini ibu harapkan adik-adik mulai sekarang sudah mempunyai tapi ini sangat jauh ya dengan facebook dan lain sebagainya ini adalah aplikasi jejaring sosial yang mempunyai konsep unik dimana sebagian besar penggunanya adalah para profesional saat ini sudah tercatat lebih dari 255 juta pengguna aktif link-in dan di Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara yang pertumbuhan link-innya paling cepat saat ini adalah saat yang tepat untuk adik-adik membangun kredibilitas secara online link-in ini dapat memperkuat personal branding kita layaknya sebuah identitas link-in ini seringkali dijadikan media untuk memperkenalkan diri kita ke calon employer calon perusahaan yang akan kita masuki sehingga nanti dengan mudah kita bisa mendapat pekerjaan atau adik-adik ingin berbisnis juga bisa nah disini juga kita bisa apa namanya ya atur misalnya kita ingin bekerja di perusahaan mana yang bergerak di bidang manufacturing kita ingin bekerja di sana salary range salary-nya berapa yang kita inginkan dan lokasi kantornya di daerah mana yang kita inginkan bisa disortir jadi jika ada perusahaan yang membutuhkan skill kita atau membutuhkan apa yang kita bisa akan muncul di link-in kita informasi mengenai job fakan tersebut kita tinggal apply karena di link-in itu juga sudah disediakan template untuk CV jadi kita tinggal apply misalnya sudah disortir itu oleh link-in itu misalnya saya saya nanti ingin bekerjanya di kota padang saja range salary-nya misalnya 10 juta misalnya lalu apa lagi nanti kita submit nanti kalau ada perusahaan yang membutuhkan sesuai kualifikasi yang kita tulis itu akan muncul di informasi kita kita tinggal apply kirim CV dan application letter ke perusahaan tersebut nanti langsung sampai ke perusahaan yang dituju tinggal kita menunggu panggilan saja ini sangat bisa nih adik-adik pakai apalagi yang sudah aktif di badan eksekutif mahasiswa ini ada pengalamannya di bidang organisasi dan sangat baik sekali kita lanjutkan ke nomor tiga adalah networking atau joint professional organization ini adik-adik juga sudah merasa sudah cukup aktif di badan eksekutif mahasiswa misalnya kita bergabung di komunitas yang ada hubungannya dengan passion kita sebagai contoh nih ibu ikut di ikatan sekretaris Indonesia atau ISI dimana kita bisa dapat info-info terkait loongan pekerjaan atau job vakan untuk posisi administratif profesional biasanya info tersebut akan kita dapatkan lebih cepat di setiap kegiatan misalnya kita bertemu dengan teman-teman baik yang offline atau online kita dapat menambah kenalan-kenalan baru dan bisa saling bertukar informasi kadang-kadang informasi seperti lawangan pekerjaan atau job fakat tersebut tidak diumumkan melalui media tetapi diinformasikan kepada karyawan yang bisa merekomendasikan calonnya misalnya kadang-kadang bagian HR ini dihubungi kita menghubungi salah satu staff dia menyampaikan bahwa membutuhkan seorang administratif profesional di bagian keuangan bagian HR itu akan datang video kita punya temannya mau kerja nggak di perusahaan kita kalau punya tolong dong kirimkan application letternya biasanya karyawan yang masuk melalui rekomendasi seseorang internal itu akan lebih baik daripada kita harus mencari seseorang di luar yang kita tidak tahu siapa kenalan atau dari mana asalnya nah biasanya gitu berdasarkan dari orang dalam juga kemudian yang keempat life learning ini bisa dengan ikut webinar short course jangan berhenti belajar lifelong learning seperti ibu misalnya kalau lagi banyak waktu bisa ikut kursus di Coursera ikut webinar di Office Dynamics dan lain sebagainya buka di Youtube ada pelajaran lain nah ini adik-adik jangan berhenti belajar ya kemudian selanjutnya yang kelima adalah strategic thinking ini tadi seperti ibu sampaikan merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seorang yang bergerak di bidang administrasi ini juga bisa menjadi tangga untuk karir kita karir path kita kedepannya lalu jangan lupa negotiation skill harus bisa bernegosiasi bernegosiasi yang sompan dan yang baik tujuannya adalah untuk kebaikan organisasi atau perusahaan kita bernegosiasi sebagai contoh misalnya pimpinan kita meminta kita untuk mengatur janji temu dengan salah satu klien sedangkan klien itu tidak bisa jam segitu dia tetap maunya jam 2 misalnya sedangkan pimpinan kita tidak bisa jam 2 karena jam 2 harus berangkat ke Jakarta misalnya begitu nah bagaimana kita bernegosiasi dengan calon klien kita sehingga terdapat win-win solution akhirnya kita sampai di hujung acara ibu akan kembalikan ke moderator untuk sesi Q&A atau question and answer silahkan baik terima kasih ibu wah sangat menarik sekali ya teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh ibu Evelin tadi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mau bertanya yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan bagi teman-teman yang terkendala audio mungkin bisa menuliskan di room chat dengan format jurusan ada score nama ada score pertanyaan silahkan silahkan bertanya mudah-mudahan ibu bisa jawab pertanyaannya ibu izin bu mungkin tika yang ingin bertanya terlebih silahkan dari pemaparan ibu tadi vika tertarik pada pembahasan tentang etika menjawab telepon itu bagaimana ya bu mekanisme menjawab teleponnya karena juga vika baru tahu terkait etika menjawab telepon bagi seorang sekretari terima kasih atas pertanyaannya nah ini juga harus dikuasai oleh salah seorang administratif profesional ini ada step-stepnya pertama kita mengangkat telepon kalau bisa telepon yang berdering itu tidak lebih dari tiga kali misalnya kalau kita tidak ada pekerjaan lain langsung walaupun satu kali kering langsung kita angkat yang pertama kita ucapkan adalah salam selamat pagi PT Rekayasa Industri ada yang bisa saya bantu nah begitu ya bisa juga menyebutkan nama kita selamat pagi PT Rekayasa Industri dengan Vika ada yang bisa saya bantu nah kemudian si penelpon akan menjawab pertanyaan bolehkan berbicara dengan pimpinan Anda nah kemudian kita misalnya pimpinan sedang tidak ada di ruangan mohon maaf bapak pimpinan sedang tidak ada di tempat apakah ada pesan yang ingin sampaikan kita selalu siap kita menerima telepon siap terima telepon itu angkat dengan tangan kiri tangan kanan disiapkan block note dan ball pen ini untuk mencatat pesan jika pesan itu selah-selah disampaikan oleh penelpon kita harus pre-confirm atau membaca kembali pesan yang sudah kita catat jangan sampai nanti salah-salah pesan kita baca kembali maaf pak saya akan baca ulang untuk konfirmasi pesan bapak supaya tidak salah sampai saya di belakang layar ya kita baca kembali pesannya lalu setelah penelpon bilang sudah betul kita jangan lupa menanyakan nama penelpon siapa nomor teleponnya berapa dan perusahaannya apa supaya nanti jika pimpinan kita meminta kita untuk menelpon kembali kita sudah nomor teleponnya dan nama perusahaannya dan orang yang akan dituju setelah itu setelah selesai percakapan terakhir ada lagi yang bisa saya bantu pak atau bu jika tidak ada kita ucapkan salam selamat sore terima kasih sudah terima kasih telah menelpon PT Rekayasa Industri selamat pagi misalnya begitu itu adalah tata cara dalam menelpon demikian juga dengan berbahasa Inggris sama salam pertama good morning PT Rekayasa Industri how may I help you jangan lupa how may I help you nah kemudian may I know who's calling please disebutkan my name is Fatma katanya kita tulis Fatma and your company please disebut PT misalnya PT industri PT apa yang bagus ya PT Remajadaya misalnya gitu terus lagi itu I'm sorry my director is not in the office at the moment would you like to leave any message kalau bos ada di kantor dan bos tidak pernah tidak menitikan pesan sebelumnya bahwa dia mau menerima telepon langsung kita sambungkan kepimpinan kita tapi kalau memang tidak ada kita catat dulu pesannya jangan lupa reconfirm pesan may I know your telephone number please udah selesai jangan lupa terakhir thank you for calling PT Rekayasa Industri have a good day good afternoon tutup teleponnya tutup kalau bisa kan ada knop ya di telepon itu nah itu dulu ditutup baru kita tutup teleponnya jangan dibanting sebenarnya ini banyak sekali aturan-aturan untuk telepon baik in English in Indonesia ini ada harus kursus tersendiri supaya nanti bisa detail penjelasannya bagaimana Fika apakah sudah menjawab pertanyaannya baik Bu sudah menjawab pertanyaannya Bu terima kasih atas pertanyaannya ada pertanyaan dari chat izin pertanyaan Bu sebelumnya kenalin aku Fajri dari jurusan administrasi perkantoran oh ada jurusan administrasi perkantoran ya di UNAN oh gitu maaf karena nanya lewat chat karena jaringan J kurang stabil itu problem Fajri pertanyaan Fajri itu gimana cara kita menyikapi sikap teman kantor yang kurang baik dengan kita kurang baiknya dalam hal apa Fajri apakah suka membuli kita kalau menurut Ibu kalau ada orang yang bersikap kurang baik dengan kita kita hadapi dengan positive thinking saja tidak perlu membalas dengan yang kurang baik lagi melainkan kita tunjukkan prestasi kita bahwa kita berprestasi bisa mengerjakan ini bisa mengerjakan itu tidak menolak pekerjaan ini pokoknya yang tadi sesuai dengan Ibu sampaikan hard skill dan soft skill balance jadi lama-lama juga nanti dia akan minder sendiri dengan keahlian kita begitu Fajri apakah sudah bisa menjawab maju terus mantang mundur Fajri jangan mau kalau orang bersikap tidak baik dengan kita jangan kita balas dengan tidak baik tetapi kita balas dengan kebaikan lama-lama dia akan malu sendiri dengan sikapnya mudah-mudahan sudah menjawab ya Fajri kalau belum bisa chat lagi kita lanjutkan boleh Vika ya moderator ya boleh Ibu langsung baca saja boleh Ibu oke pertanyaan dari Anggi Putri izin bertanya Bu sebelumnya perkenalkan saya Anggi Putri dari jurusan akuntansi pertanyaan saya apakah di masa depan ada kemungkinan posisi sekretaris tergantikan teknologi lalu jika kita sering menjadi sekretaris dalam berbagai organisasi saat kuliah walaupun kita bukan dari jurusan administrasi apakah mungkin perusahaan akan beri kita untuk the record oke baik yang pertama dulu ya pertanyaannya apakah posisi sekretaris tergantikan oleh teknologi memang sangat banyak sekarang muncul peralatan peralatan canggih tetapi sekretaris itu seperti tidak bisa disamakan dengan robot sebagai contoh misalnya ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan kita sedangkan pimpinan kita tidak ingin bertemu dengan beliau apakah mungkin robot yang disuruh menghadapi tamu tersebut tidak mungkin ya jadi masih ada sisi human touch sentuhan manusia di dalam hal ini sehingga posisi sekretaris menurut ibu bukannya karena itu seorang sekretaris belum tentu bisa tergantikan oleh teknologi bisa saja untuk dari segi lainnya seperti misalnya sebu typing dan lain-lainnya pos juga sudah masing-masing punya laptop sendiri bikin korespondensi sendiri bikin surat sendiri tetapi dari sisi lainnya banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh manusia selanjutnya adalah tadi misalnya di organisasi sering menduduki posisi sebagai sekretaris sedangkan tadi anggi anggi lulusan tansi itu it depends on you balik kembali kepada anggi apakah anggi misalnya ada posisi lowong sebagai sekretaris apakah anggi bersedia atau bisa juga sebagai bantu loncatan masuk dulu ke posisi sekretari nanti kalau kita sudah masuk dalam satu perusahaan bisa tahu posisi mana yang lowong di perusahaan tersebut yang sesuai dengan passion kita halo anggi apakah sudah menjawab pertanyaan sudah kalau belum chat lagi ya alhamdulillah sudah pu terima kasih good luck ya anggi sukses baik ada lagi yang ingin bertanyakan dina raise hand silahkan dina baik ibu terima kasih ibu untuk izin bertanyaannya perkenalkan sebelumnya nama saya dina krisna dari dari jurusan manajemen saya ingin bertanya bu bagaimana cara pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan baik dan benar terima kasih ibu ini sama seperti yang tadi telepon ini banyak step-stepnya nah dengan mengelola itu tadi masuknya ke kearsipan ya jadi ada surat masuk kita catat dulu di buku agenda nanti setelah itu kita kasih kode apakah sistem yang mau pakai sistem subjek apa sistem tanggal dan lain sebagainya itu ada beberapa sistem jadi harus dipelajari dulu tergantung perusahaan menggunakan sistem apa kalau misalnya perusahaan menyerahkan kepada kita tolong diatur terserah kita mau pakai sistem apa nah itu harus dipelajari terlebih dahulu tidak semudah membalikan telapak tangan jadi banyak sekali step-step yang harus dilalui setelah surat itu masuk kita sortir dulu lalu kita catat di buku agenda apakah ini masuk pada folder A misalnya nanti di kata surat juga akan kita kasih kode setelah itu dimasukkan ke folder yang sesuai lalu setelah terakhir yang paslinya kita bisa masukkan ke folder Snell Hector yang asli mungkin setelah dibaca ya oleh pimpinan kita nah itu kita masukkan ke Snell Hector untuk diarsipkan nah ini banyak sekali stepnya jadi harus dipelajari ada sesi khusus harus kearsipan nah itu juga lama memakan waktu untuk mempelajarinya tapi kalau mau tahu basicnya ya seperti yang tadi Ibu jelaskan bagaimana Dina cukup jelas sudah cukup terima kasih Ibu ya terima kasih sama-sama baiklah mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan bisa langsung right hand teman-teman ini ada satu di chat coba kita baca ya dari Sazilia Putri Elfaza izin bertanya Bu sebelumnya perkenalkan saya Sazilia Putri Elfaza dari jurusan perbankan Universitas Brawijaya Malang oh berarti ini juga tidak dari unang saja ya dari berbagai tempat pertanyaan saya betul ya betul Bu oke pertanyaan saya mengapa profesi sekretaris mempunyai prospek cerah pertanyaan saya mengapa profesi sekretaris mempunyai prospek cerah dan masyarakat dan menjadi tren berkarir masyarakat Indonesia terima kasih Bu ya prospeknya sangat cerah karena begini ya di dalam satu perusahaan tidak mungkin tidak ada sekretariatnya harus pasti memerlukan administrasi penataan administrasi jadi di dalam satu perusahaan itu biasanya membutuhkan kesekretariatan jadi prospeknya cerah ya tidak mungkin tidak ada biasanya gitu kira-kira jawabannya karena kalau tidak ada penataan administrasi seperti yang tadi Ibu sampaikan di slide Ibu akan berantakan semuanya surat-surat kalau kita cari tidak ketemu atau membuat surat tidak punya konsepnya bagaimana bentuknya bagaimana bagian-bagian surat itu biasanya dipegang oleh seorang sekretaris jadi sangat dibutuhkan di setiap perusahaan nah bagaimana Cecilia apakah sudah menjawab pertanyaannya baik terima kasih terima kasih kembali ini ada satu lagi dari Fadila izin bertanya Bu sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Syahrani dari jurusan keuangan dan perbankan dari berbagai ini jurusan ternyata yang hadir saat hari ini mengenai pengalaman khususnya di dunia perkuliahan ketika kita ingin mendapatkan pengalaman atau aktif di dunia perkuliahan melalui organisasi atau yang lainnya tapi tidak terkendala dikarenakan kita tidak punya pengalaman pada saat SMA sementara itu untuk yang terima di organisasi itu didahulukan yang memiliki pengalaman di SMA jadi bagaimana cara memulainya Bu sesuai dengan permasalahan tersebut oke jadi intinya Fadila ingin aktif di organisasi sedangkan salah satu syarat untuk menjadi pengurus di organisasi harus mempunyai pengalaman di SMA misalnya di SMA dulu aktif OSIS nah tidak masalah jadi walaupun misalnya tidak masuk dalam struktur organisasi Fadila bisa bantu-bantu dulu misalnya jadi nanti kelihatan kan misalnya bantu biar tidak apa-apa tidak masuk dalam struktur tapi bekerja secara volunteer terlebih dahulu suka rela jadi nanti akan dilihat oleh kepemurusan wah ini kayaknya ada prospek ini satu bagus sekali kerjanya inisiatif proaktif nah dengan bekal seperti itu nanti Fadila punya added value untuk bisa aktif di organisasi dan dikirik oleh kepemurusan ini bagus nih aktif sekali anaknya kita tarik yuk di pengurus nah begitu ya Fadila jangan berkecil hati walaupun tidak punya pengalaman di SMA dan bisa bekerja secara volunteer dulu ataupun tidak masuk dalam kepemurusan di BEM misalnya bisa dalam satu event ikut dulu acara jadi panitia apa misalnya panitia reuni dan lain-lain itu merupakan bekal atau merupakan tabungan Fadila untuk aktif di organisasi bagaimana Fadila sudah menjawab kita lanjutkan wah ini ada dari Tasik Malaya ini Jawa Barat sama dengar tempat ibu ya izin bertanya bu perkenalkan nama saya Bu Jantini jurusan administrasi publik dari STI Tasik Malaya skill yang harus dimiliki oleh seorang seseorang jika ingin berkarir menjadi seorang sekretaris agar mudah bersaing di dunia kerja di era sekarang Bu skillnya ya tadi ibu udah jelaskan hard skill dan soft skill hard skillnya diantarnya bisa mengetik dengan baik dan benar jangan sampai mengetik nanti baru bikin konsep surat satu aja udah bolak-balik bolak-balik pimpinan coret-coret-coret-coret jadi mengetiknya dulu harus diperbaiki bisa cepat jangan sampai bosnya udah menunggu tapi mengetiknya lama sekali jadi harus itu salah satu syarat language yang tadi seperti ibu bilang petikas dan lain sebagainya nanti mungkin panitia bisa share ya hard skill dan soft skillnya nanti bisa di-share ke teman kita Pujanti Pujanti ini di administrasi publik STIA Tasik Malaya oke Pujanti mana Pujanti oh ini Pujanti apakah sudah menjawab baik ibu terima kasih atas jawabannya terima kasih salam kembali Pujanti sama-sama dari Jawa Barat oke ya sudah ya tidak ada lagi yang bertanya kayaknya saya kembalikan kepada baik mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa menghidupkan fitur teman-teman teman-teman atau bisa menuliskan di kolom komentar kolom chat boleh jika ada yang ingin ditanyakan misalnya setelah webinar ini bisa menghubung ibu via email ataupun via whatsapp bisa menghubungi panitia kalau misalnya nanti muncul pertanyaannya baru setelah webinar ini ibu dengan terbuka akan bantu jawab baik bu tadi ada dinika arifah yang mungkin dinika bisa langsung ditanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya bu ya apakah orang yang kurang teliti atau seorang yang mudah tidak fokus bisa menjadi sekretaris bu terima kasih oke nah tadi kurang teliti atau tidak fokus ya memang kalau untuk jadi karyawan itu kita memang harus fokus dan harus teliti tidak hanya untuk sekretaris saja nah kembali ke jurusan sekretaris kalau kita bekerja itu memang harus teliti jadi kalau bisa kita sebelum misal sebagai contoh ya kita harus fokus dalam pekerjaan supaya apa yang kita keluarkan atau output yang kita serahkan kepada pimpinan kita tidak bolak-balik menghabiskan waktu datang misalnya kita diminta untuk mencari buah surat kita proof reading dulu sebelum kita serahkan kepada pimpinan kita baca sendiri dulu terlebih dahulu apakah masih ada typo salah ketik atau spasinya terlalu kurang bagus ini jadi surat tersebut kalau bisa sudah mendekati sempurna baru kita berikan kepada pimpinan kita supaya tidak banyak salah dan itu yang kita harus teliti memang sebelum kita mengerjakan sesuatu ini untuk korespondensi sebagai contoh saja buat ibu jadi untuk teliti dan fokus itu tidak hanya untuk seorang sekretaris tapi untuk keseluruhan pekerjaan begitu di nikah apakah bisa dijawab jadi kita bekerja itu kita harus konsentrasi penuh dulu supaya apa yang kita kerjakan tidak salah sama bagaimana di nikah terima kasih bu atas jawabannya terima kasih sukses ya baik ini juga ada yang resen bu dari saudara Fauzan Fauzan silahkan Fauzan baik bu terima kasih ibu izin bertanya bu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam sebelumnya perkenalkan saya Fauzan Zikrullah dari instasi universitas islam negeri sultan syarif kasih meriau disini saya terpantik dengan pembahasan ibu tentang pemaparan apa bu pengalaman ibu nah jadi pertanyaan ojan itu bu sebanyak ibu melakukan training atau webinar dari yang diluar itu apa dasar atau kunci untuk kami yang bagian kesekretari ini yang harus dilakukan atau dipegang bu biar untuk berjalannya organisasi ini berjalan lancar gitu dan percaya diri menjalankan kerenarja itu yang terlihat profesional di bidangnya dan satu lagi itu bu fokus kepada hard skill ya bu yang dimana itu ada web feeling jadi maksud dari web feeling ini ojan belum paham benar bu apa maksud dari web feeling itu bu terima kasih assalamualaikum wr. wb walaikumsalam fauzan saya juga orang pekan baru loh sama-sama ya asli sumbar fauzan bu tapi kuliah di pekan baru oh gitu sama berarti saya juga asli sumbar tapi tinggalnya dulu lahir lahir dan besar di pekan baru oke baik saya coba jawab ya kunci-kuncinya sebenarnya tadi udah ibu paparkan di materi kunci-kunci termasuk salah satunya adalah life long learning belajar sepanjang masa tidak berhenti belajar jadi itu salah satu kunci supaya kita menjadi profesional ya kita selalu update dengan informasi informasi yang berkembang saat ini tidak putus-putusnya belajar mengikuti perkembangan bisa via organisasi atau aktif di yang tadi fauzan bilang itu organisasi yang ada di kampus itu juga kita tetap berdiskusi dengan teman-teman belajar banyak dan itu yang bisa menambah keprofesionalisme kita lalu untuk hard scale yang web filing tadi penjelasannya begini biasanya kan kalau kita di kantor biasa kita ada filing kearsipan kearsipan itu adalah menyimpan surat-surat yang masuk ke perusahaan atau yang surat-surat yang keluar dari perusahaan itu adalah arsip jadi selama ini kita menyimpan hard copy-nya nah untuk web filing ini kita menyimpan soft file-nya soft copy-nya jadi misalnya di-scan dulu setelah di-scan kita upload ke website tersebut website yang sudah dibuat oleh perusahaan berdasarkan departemen masing-masing misalnya keuangan ada invoice invoice ini hard copy-nya kita sudah nyimpan di arsip lalu soft file-nya supaya kita bisa cek dari rumah kita upload ke website yang sudah disediakan oleh perusahaan pada folder keuangan jadi kalau kita cari dengan mudah kita akan menemukan kembali bagaimana Fauzan ada yang masih kurang jelas sudah sudah ya ya terima kasih ya bu terima kasih kembali baik terima kasih ibu mungkin masih banyak diantara teman-teman yang ingin bertanya namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sesi tanya-jawabnya ya teman-teman dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang ingin bertanya mungkin bisa menghubungi pemateri kita langsung ibu Evelyn melalui email ataupun nomor whatsapp seperti yang sudah ibu Evelyn sampaikan sebelumnya selanjutnya mungkin closing statement yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita ibu Evelyn kepada ibu Evelyn silahkan bu terima kasih sampailah kita ke penghujung acara closing statement saya tidak panjang saya ingin menyampaikan bahwa di dunia kerja seorang administrative assistant itu harus bisa menjadi seorang strategic business partner dari atasannya atau atasan-atasannya mungkin ada sekretaris yang mempunyai atasan lebih dari satu nah membantu agar tugas-tugas pimpinan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan kita sebagaimana kita ketahui tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan profit sehingga akan bermuara kepada kesejahteraan karyawan masing-masing nah demikian juga dengan organisasi sekretariat harus dapat menjadi strategic business partner agar tujuan organisasi dapat tercapai adik-adik harus pahami bahwa persaingan semakin hari semakin ketat yang paling bersinar lah yang bercahaya yang akan terlihat jadi so prepare yourself jangan tunggu lulus dulu baru membekali diri jadilah calon karyawan yang siap pakai ready to work siap mental siapkan skill baik itu hard maupun soft nah kalau semua sudah siap pekerjaan nanti yang akan mencari kalian akan mencari pekerjaan oke demikian dari ibu mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata wabila 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 taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa menjadi bekal buat adik-adik semua bisa menambah pengalaman oke terima kasih oke baik terima kasih kepada ibu Evelyn selaku pemateri kita pada siang hari ini semoga dari apa yang telah ibu sampaikan dan oleh ibu yang disampaikan oleh ibu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua amin baik ibu ada penyerahan sertifikat secara simbolis sekaligus foto pertama kepada teman-teman yang tidak terkendala dapat menghidupkan kameranya ditunggu satu menit baik mungkin langsung saja kalian dokumentasi dokumentasi bu tika pimpin satu dua tiga untuk saya pertama satu dua tiga selanjutnya oke oke satu dua tiga saya ketiga terima kasih terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar kita pada siang hari ini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan waktunya 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 saya kembalikan kepada master of ceremony kepada azal disilakan terima kasih terima kasih atas atensi atas atensi yang telah diberikan marilah kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah irrahman semoga acara kita hari ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih banyak ibu terima kasih kembali terima kasih saya ikin pamit ya baik bu iya bu sehat selalu sampai jumpa sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati